Masih bersama saya, Frankie Wohel, dalam Kompas Merauke. Saudara PT Telkom menyebut penyebab kerusakan kabel optik sering terjadi akibat kabel optik yang berada di jalur Merauke tidak ditanam. Hal tersebut menyebabkan potensi kerusakan tinggi akibat terkena jangkar kapal. Usai menemui mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa terkait terputusnya jaringan internet, PT Telkom menyebut penyebab terjadinya kerusakan kabel optik ruas Merauke. Menurut GM Telkom di Telpapua, kabel optik yang melalui jalur Merauke tidak ditanam di dalam laut, sehingga hanya berada di permukaan tanah dan perumbu karang saja. PT Telkom berdali hal tersebut untuk mengedari kerusakan perumbu karang yang mengancam pencarian nelayan jika kabel optik ditanam. Hal tersebut berdampak pada tingginya potensi kerusakan kabel optik bawah laut, terlebih kedalaman laut yang dilewati oleh kabel optik hanya berada pada kedalaman maksimal 60 meter saja. Penyebab yang selama ini dari histori yang kami dapat dari janatan atau dokumen dokumentasi yang kami dapatkan, bahwa penyebab putusnya SKKL yang ada di jalur Merauke ini adalah karena aktivitas pelayaran. Jadi ada indikasi-indikasi terkena jangkar oleh kapal, jangkar-kapal. Bisa terkena jangkar, karena ini, laut jalur kabel Merauke ini, Merauke ini kan menuju Timika, dari jarak bibir pantai kemudian sampai jarak sekitar 300 kilo, itu cukup dangkar. Kedalamannya itu maksimal di 60-an. PT Telkom menyebut hingga saat ini sudah 6 kali terjadi kerusakan kabel optik, sementara warga menyebut sudah 7 kali.